Terima kasih. Ini kooperasi, kemudian patologi yang ada, tapi lebih banyak kepada kenapa bahwa kubur darah sekaligus itu memerlukan tim yang solid, oleh karena memang di situ adalah suku yang sangat kompleks. Saya akan mulai. Ini adalah rule yang akan saya presentasikan malam ini. Jadi, hadapan, rule atau harapan yang saya inginkan dalam webinar malam ini adalah paling tidak secara garis besar para peserta mengerti atau memahami anatomi dari cranial skull base, terutama di bagian anterior. Oleh karena di bagian anterior adalah paling banyak melibatkan atau tumor tumor yang paling banyak melibatkan prinsipian yang lain. Kemudian yang kedua adalah, kalau tidak mengerti prinsip-prinsip risikal base surgery, kemudian patologi yang sering ada di sana, karena variasi patologi inilah yang sering meminta kita untuk melakukan pendekatan operasi dari bermbagai disiplin ilmu. Kemudian juga akan disinggung juga kenapa kita perlu multidisciplinary approach dalam menangani tumor di raskal base, khususnya di anterior. Kemudian tantangan apa yang dihadapi oleh seorang alibedah yang dikerja di raskal base, di mana di situ adalah daerah yang sangat kompleks, strukturnya banyak neurofaskuler. Kemudian juga akan dibahas sedikit komplikasi yang menjadi momok seorang dokter yang bekerja atau sebenarnya yang bekerja di daerah-daerah skull base. Skull base adalah suatu kompleks ketid anatomi oleh karena di sana banyak sekali struktur penting, terutama neurofaskuler structure. Dan ini setelah barang tentu akan surgical accessible-nya juga akan lebih sulit. Dan yang perlu juga dipahami bahwa pembedahan di daerah-daerah skull base itu akan menimbulkan defek yang cukup luas, baik punggung tulang maupun jaringan lunak, di mana itu akan menuntut rekonstruksi yang juga tidak kalah pentingnya, kesulitanya dengan mengambil tumor. Oleh karena itu, ini juga sebuah perlasan kenapa kita harus melibatkan disiplin yang lain dalam menanggai tumor-tumor di daerah skull base, terutama di daerah antarimor. Nah, sinilah skull base. Ini adalah skull base yang dilihat dari dalam, yang orang, kan ini adalah suatu wilayah bedah sarap atau yang sering disebut dengan nirukranium. Ini adalah daerah yang sangat steril, yang perlu kita respect. Skull base itu dibentuk oleh, Anda bisa lihat di tulang frontal, kemudian endoid alam, spinoid, laporan terutama di daerah petrosus, kemudian parietal, dan sebagian dibentuk juga oleh tulang parietal. Di situ banyak sekali struktur penting, Anda bisa lihat di situ ada nervus pananoptikum, yang berarti di situ lewatnya nervus, apa namanya, nervus 2, kemudian ada nervus, di sini nervus 1, di sini ada visura orbital superior lewatnya nervus 3, 4, 6, itu adalah nervus optimum, kemudian di situ ini ada poramen rotundum itu lewatnya nervus 5, 2, ovale 5, 3, dan spinosum itu ada lewatnya arteri minima media. Jadi cukup kompleks struktur tersebut, sehingga pendidikan operasi juga dituntut suatu ketelitian untuk memperservasi struktur tersebut. Ini adalah dari sisi samping yang saya tekan di sini dari anterior, oleh karena saya tadi sudah bilang bahwa saya akan lebih fokus kepada anterior skull base, oleh karena di sinilah yang sering melibatkan spesialis lain. Ini seorang yang sering disebut sebagai daerah sini adalah visurocranium, atau daerah wilayahnya THT atau UNT teritori. Ini daerah yang tidak contaminasi area yang dibatasi oleh tulang dan duramater. Inilah sebetulnya yang menjadi wilayah dulu-dulu sebelum terkembangnya, ini kebedahan yang lebih masif, lebih eksternal. Pembagian teritori inilah yang membuat masing-masing spesialis mengembangkan skull base pada awal-awalnya. Jadi ada sedikit, ya sedikit ego lah di situ bahwa teritori itu hanya untuk UNT dan ini hanya untuk berdasarkan. Ini kadhafer diseksi, setelah atap urita dibuka Anda akan lihat di situ atap orbita, kemudian ada di sini adalah ini adalah nervus super nervator paper brain nervator paper brain yang salah satu dari nervus tiga ini adalah kalau kita melakukan operasi, bisa kita melakukan demasking untuk mendapatkan akses yang lebih mudah jadi kita bisa melakukan operasi yang namanya subkranial kita memotong-pulang di antara masa hidung dengan frontal ini adalah bagi kadhafer juga yang menunjukkan ada scampis anterior di situ Anda lihat ada nervus dua ada arteri anterior ada arteri jadi ini hanya menunjukkan berapa kompleksnya struktur juga setelah kita mengambil atau berita Anda akan lihat bahwa struktur di sana cukup kompleks scampis region itu sebetulnya dari awal dibagi dua seperti tadi disebutkan bahwa ada yang namanya wilayah bedasarap atau itu yang biara yang steril mungkin harus memang dijaga kemudian INT terutori atau wilayahnya DHT itu adalah pondal bed area yaitu yang sering disebut dengan primitive visororanium kemudian demarkasinya adalah pulang dan uramater uramater ini harus respected jadi memang harus dijaga karena duramater adalah struktur yang sangat kuat di mana ada tumor-tumor tertentu tulang rusak tapi duramater tetap tertentu bahkan kalau kita lihat di MRI atau di scan tumor seolah-olah masuk ke dalam otak tetapi itu ternyata duramater yang begitu kuat melengkung dan tidak ada infiltrasi ke jaringan jadi itulah kuatnya otak jadi dura itu adalah sering dipakai dura memberan di pulang lebih dipakai sebagai dasar untuk menentukan pendidikan operasi secara umum itu kemudian atas dura kita melihat transkranial kalau di bangdura itu indonasal atau transkranial tapi dengan kemajuan ilmu kita juga bisa memasuki diarah diarah diartik atau teritor dengan indonasal masuk ke intrakranial jadi sekarang dengan dapat kembang ilmu maka ada tim work antara TNT dan pedasarab untuk mencapai target di daerah skalibis ini adalah gambaran yang tadi saya cakapkan ini adalah kiri ini adalah fisro-kranium aniro-kranium jadi tumor di atas di daerah sini akan dilakukan banyak dilakukan perdekatan transkranial kemudian di sini adalah ini adalah fisro-kranium dan ini menjadi area yang sangat penting sekarang untuk indonasal endoskopi surgery atau transfasial surgery atau berbagai pendekatan open surgery atau operasi terbuka transfasial transpalatal oleh sejauh TNT prinsip dari skalibis bahwa kita memang banyak kasus harus melibatkan antredisiplin itu kita tidak bisa pungkiri karena memang area tumor juga mungkin mengharuskan kita untuk melakukan resahabat ini kemudian yang kedua adalah membuang tulang secukupnya untuk mengurangi retraksi otak jadi kita lebih banyak mengorbankan tulang daripada meretraksi jarang utak yang ketiga adalah menghindari pada operasi yang menyebabkan komplikasi post-op apakah itu neurofaskular ataukah kebocoran likuat dan yang terbaik adalah preservasi fungsi pertama untuk tumor kemudian yang jinak kita sebisa mungkin mempreservasi fungsi dan seperti yang saya katakan tadi bahwa kita banyak sekali melakukan radikal resisi di sini dan rekonstruksi itu sebabnya salah satu alasan kenapa kita melibatkan spesialis lain karena kita perlu rekonstruksi apakah itu soft tissue atau tulang kenapa kita membutuhkan pendekanan mungkin disiplin salah satu adalah sebabnya karena asal tumor dan peruasan tumor kebanyakan tumor di luar otak itu berasal dari sinus paranasal seperti fomosell carcinoma undifriced cell carcinoma round cell tumor angibibroma ada beberapa memang tumor dari orbit yang sebetulnya ini adalah salivary gland tumor atau adenus cell carcinoma tidak terpatah di orbit juga dia bisa di daerah di daerah di daerah kemudian ada tumor yang berasal dari kulit kemudian dia masuk memasuk tulang itu adalah paling sering basal salivary sinoma sinus paranasal ada meningoma ada suanoma kemudian kenapa kita juga perlu melibatkan disipin karena perlunya rekonstruksi disitu diperlukan kita membuang banyak tulang dan membuang susu dan soft tissue yang luas tidak mungkin perlukan flat di foramen spinopalatin dari situlah tumor-tumor sinus paranasal sering ekstensi ke hitra karena melakukan ke daerah-daerah lain pada awalnya scalpes itu dikembangan oleh tiga spesialis itu ENT neuro-sargery dan maksimal basal surgery lalu mereka secara independen mengembangkan pembedahan tapi akhir-akhir ini mereka-mereka ini sudah saling bekerjasama untuk berdasarkan masuk ke interakranial bisa melewati anti-tumor karena itu bekerjasama di dari beberapa spesialis ini sangat diperlukan untuk memberikan terapi yang optimal pada pasien-pasien dengan scalpes tumor khususnya di anterior lalu apakah sebetulnya yang 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 harus diikuti harus dilakukan oleh mereka atau bedah spesialis bedah yang bekerja di daerah scalpes yang pertama harus melakukan intensive training itu apakah mengikuti cutover diseksi mengikuti genosis kemudian harus memiliki learning curve sehingga tidak memiliki expertise di learning curve perlu karena di 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 kompleks kompleks dari organnya maupun dari pembelodara dan sarafnya dengan ada learning curve kita akan memiliki expertise yang tak kalah penting adalah komentar people personality jadi kita harus punya kemampuan juga untuk bergeras sama karena tidak banyak tidak jarang juga para spesialis meremenkan tim itu oleh karena mereka merasa bahwa bisa mengerjakan sendiri yang tidak penting juga adalah untuk mengembangkan bedah saraf itu skala-based apakah dari DTAT atau bedah saraf adalah dukungan dari institusi oleh karena kita juga merupakan banyak peralatan yang memadai untuk melakukan tindakan ini ini adalah settingan dari kadap kadap partisi yang sering kita ikuti dan sekarang sangat mudah untuk dapat mengikuti kadap reseksi kecuali pada tahun ini dimana karena adanya covid sehingga tidak mungkin selakan itu apa yang kita lakukan pada kadap reseksi adalah pada jaringan atau otak yang normal jadi pada faktanya bahwa tumor itu adalah suatu space occupying lesion dan tentu akan merubah suatu anatomi dan faktanya juga berada otak maupun sistem pemerintah dan kerana yang terkompresi dan displace jadi fakta-fakta ini yang menyebabkan kita tidak serta-merta setelah setelah melakukan ikut kursus misalnya kadap reseksi lalu setak-merta lalu kita hands-on untuk mengerjakan kasus-kasus yang sulit itu tidak karena berbeda sekali bahwa apa yang kita ada pada tumor dimana seperti saya bilang bahwa ada perubahan anatomi yang mungkin tidak diantisipasi pada saat pembedahan jadi setelah kita mengikuti kadap reseksi perlu juga kita melakukan maga atau filosif sehingga pada nanti kita belajar dengan benar sehingga apa yang kita dapatkan sudah benar dasarnya maka akan terus menambah awal-awasan kita menambah learning curve kita sehingga kita menjadi ekspertis di bidang itu kenapa kita learning curve perlu oleh karena memang pada tumor yang dinam sebisa mungkin kita melakukan total reseksi dengan preservasi jaringan yang cukup yang penting sarap darah sepada melalui tumor memang preservasi jangan jarang bisa dilakukan karena biasanya sudah infiltrasi darah sehingga target pada tumor danas atau malu adalah radikal reseksi bila perlu kita bisa mengikuti kaedah-kaedah oncologi yang dianjurkan seperti free margin tumor jadi kita reseksi jaringan yang normal tapi rasanya pada skal base hal itu sangat sulit lakukan untuk berkenaan dengan sutur penting di sana dan kebanyakan tumor di daerah-daerah situ adalah sangat tidak sensitif dengan penjuban terapi lain seperti timur radiasi sehingga memang pembedahan yang diandalkan untuk menangani pasien-pasien dengan skal base tumor ini adalah kerja tim kemudian hal yang paling mendasar juga yang agak sulit untuk seorang alibadah yang berkrisipong itu adalah menemukan dua pribadi yang memang sejalan seprofesional kemudian skill yang memadai tidak mudah oleh karena ada apa dan saya sendiri juga mengalami bahwa ada beberapa memang yang kalau sudah kita mengundang satu spesies lain lalu yang lain dia mesti tidak ikut karena disering ada beberapa yang meremehkan tim kerja tim berkali ini juga tidak lepas dari bahwa pada waktu pendidikan dia diajar untuk independen untuk apa namanya percadiri dan ini juga menyebabkan kesulitan di dalam apa namanya berkira sama untuk sebagai tim ini adalah tidak saya bisa bilang bahwa dukungan institusi itu sangat penting untuk melakukan operasi yang kompleks itu jadi sayangkan kalau alat-alat yang kita terang digambar ini tidak ada rasanya sulit sekali untuk melakukan melakukan kebijakan secara secara skala yang memadai kemudian yang menjadi momok di daerah skala itu adalah chef selit jadi hampir sebagian besar tumor-tumor yang di rasgabri yang kita operasi itu dengan berbagai teknik untuk clap tetap juga masih ada kebocoran dan barangkali sudah barangkali akan dikutuk infeksi kemudian masih blood loss ada beberapa kasus yang saya operasi kemudian untuk mendapatkan radikal sering mencederai pembodaran besar seperti korotis dan dalam keadaan begitu memang kita harus menyiapkan seorang neurofaskular surgeon untuk membantu mengontrol perdarahan pada dua kasus yang kita lakukan seperti itu jadi karena blood loss cukup banyak akhirnya kita mengundang faskular surgeon untuk membantu mengontrol perdarahannya dan yang taklah penting juga adalah defisit neurologis yang baru yang sudah ada mungkin tak berat tapi ada yang baru yang timbul akibat kebedahan kemudian berikutnya akan saya sampaikan pengalaman kita mengangani kasus-kasus yang tubuh skarpis ini dia terkini kemudian Terima kasih. Saya masuk lewat transkranial, kemudian jawab di hati adalah ketekan dari anterior, yaitu ketekan dari otomi, dan transfalatal. Ini barangkali yang saya ingin tunjukkan videonya. Ini adalah pendekatan dari transkranial. Sebelum dura dibuka, kita sudah menghabiskan semua tulang yang memang tidak sehat atau terinfrasi tumor. Itu adalah arteri minika media yang saya kongulasi sehingga mengurangi blood loss. Kemudian kita bekerja di daerah tumor basis yang akan menuju kisimus masih laris dan kisimus masih lain. Jadi ini pasien saya operasi dua kali, karena pada waktu sebagian tumor tinggal, di lakukan pendekatan peran sepalatal oleh diantik, dan pasien masih ada meneluh selain menelan, terjadi setelah sekian ada tumor yang bisa. Nah pada operasi yang kedua itu yang terjadi blood loss yang cukup banyak, karena mengeceberai arteri terobus. Ini adalah tumornya, angkat. Di sini juga saya berkaitan sama dengan mata, karena umur mata sudah rusak, lalu kita lakukan, lalu mata melakukan sentrasi. Ini kasus yang sama juga, kita berkaitan sama dengan sejauh T.H.T. Pada kasus ini, pola matanya masih bagus sehingga kita tidak melakukan sentrasi. Inilah basal secarisnoma. Pada kasus ini, kita bersama dengan bedaunfologi. Ini bedaunfologi melakukan eksisi pada kulit, setelah itu kita masuk ke dalam, karena ternyata memang pada kasus ini dura mater masih utuh, jadi yang rusak adalah bagian ulang, sehingga rekonstruksinya untuk daerah dura mater tidak terlalu sulit. Tetapi, pada pasien ini, yang paling sulit mungkin adalah flap untuk menutup defek dari sop tisu-nya. Ini adalah adenus karsinoma, ini sumur-tumur yang lokal agresif, biasanya dari salivari glen yang masuk kotak melalui infiltrasi dari saraf, kranialis, atau ke darah daerah T.H.T. itu juga melalui infiltrasi kranialis. Ini sangat lokal agresif, pasien ini juga beroperasi berulang kali. juga sama, ini adalah suatu adenus karsinoma, dari salivari glen dan lacrimar glen. Ini adalah keangin fibroma, yang berasal dari sinus asal, kemudian masuk ke kotak melalui sinus simenopalatin. Kita berkira sama dengan T.H.T. Kita dapat setara tumor ini juga dapat diangkat secara gross total. Ini juga adalah angin fibroma. Pada pasien ini ada kebocoran liqueur, sehingga ada dilakukan repair beberapa kali. Ini adalah tumor meningioma, jadi dia dibuatkan intrakernal, justru sedikit, tapi tumor ini masuk ke dalam sinus paranasal. Kemudian kita berkira sama dengan T.H.T. Jadi saya melakukan subkranial, pendekatan subkranial, kemudian sejauh T.H.T. melakukan pendekatan operasi lewat anterior rinotomi. Jadi subkranial approach, kemudian sejauh T.H.T. melakukan anterior rinotomi untuk mengangkat tumor di daerah sinus paranasal. Ini juga, ini adalah suatu meningioma juga. Ini adalah tipikal meningioma, ini meningioma yang recurrent. Dia tipikal ada grade 2, memang recurrent rate yang tinggi. tumor ini masuk ke orbit, kemudian ke sinus paranasal. Kita bisa melakukan total reseksi bersama dengan mata dan T.H.T. Ini adalah tumor jinat juga dari suatu sonoma yang cukup besar di intrakernal, kemudian dia masuk ke dalam sinus paranasal dan ke orbit. Pasien ini juga mengalami kompulsoran lipor dan postimulitis sehingga kita terpaksa mengambil bone flat untuk menangani meningitisnya. Ini adalah sebelum operasi dan ini adalah stisien sudah operasi. Jadi depor ini dilakukan total reseksi. Itu untuk suanoma, dia sebetulnya di daerah, di luar dari otak. Misalnya di sinus masih laris atau sinus paranasal, itu batasnya sangat bagus sehingga kita bisa melakukan total reseksi. Memang problemnya adalah selalu menutup defect, itu dura mata. Dan sering juga terjadi kebocoran. Itulah selalu menjadi momok orang-orang bekerja di daerah skalbis. Ini adalah suanoma dari Nervus 5. mulai lihat cukup masif. Dia menunggu di intracranial, dia di daerah subtemporal, kemudian menunggu di daerah sinus paranasal dan sampai sinus maxilla sampai ke daerah pipi. Dan kita bekerja dengan kebetulan ini dengan bedah plastik. Dia melakukan anterior rotomi, extension juga, dan melakukan kontrasi dari WhatsApp dan moral approach. Problemnya juga adalah kebocoran lift war. CSA lift. Karena efek dura maternya begitu luas. Dan ini juga dilakukan repair dura mater berulang kali. saatnya bahwa pada saat sudah akhir dari kuliah saya malam ini. Pada ringkasannya dapat saya sampaikan bahwa skull base adalah struktur yang sangat komplek, yang sangat indikasi, sehingga akses juga tidak gampang. Ada beberapa kondisi tumor yang memang menuntut kita untuk bekerjasama dengan disiplin yang lain. Oleh karena variasi patologi dan perubahan tumor-tumor di darah sana cukup ekstensif. Karena tumor-tumor di situ sifatnya sangat lokal agresif. Kemudian untuk ahli bedah yang menangani tumor-tumor di darah skull base itu barangkali harus diingatkan bahwa memerlukan intensive training, kemudian memerlukan railing curve, expertise, yang tidak kalah penting adalah compatible personality, jadi yang fleksibel, yang bisa mudah bersama. Yang tidak kalah penting adalah dukungan dari institusi. Jadi dengan begitu, dengan tim yang kuat, maka penanganan tumor-tumor darah skull base akan menjadi lebih sempurna. Yang perlu diingat bahwa modal terapi lain selain pembedahan pada darah skull base itu tidak terlalu sensitif. Jadi memang akhirnya pembedahanlah satu-satunya yang jadi pilihan utama. itu menuntut bersama yang baik. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. terima kasih. 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 saya samarikan bahwa skull base itu kalau operasi skull base itu kita harus pertama saya anatomi sedetail mungkin di daerah skull base. Kemudian kita harus memperkirakan harus tahu bahwa struktur-struktur penting di situ spasenya kecil relatif kecil kemudian ada struktur-struktur yang sangat berbahaya di tempat itu. Kemudian dengan adanya tumor, maka struktur-struktur itu akan terdesak ke mana tergantung pertumbuhan tumornya. Yang menyebabkan terjadinya sistem sarap, sistem paskuler di tempat itu. Nah, itu kita harus betul-betul mempelajari serius struktur anatomi dasar otak. Sebaiknya, kemudian latihan, kadhafer diseksi, dan setelah itu baru kita dengan bantuan alat-alat yang minimal disada. Satu, mikroskop. Dua, monitor fungsional sarap-sarap tersebut. Dan ketiga, yang harus ada cisa, tempat, harus ada siam, dan kerja tim yang memadai, termasuk juga neuroanesthesia. Karena kita sangat perlu bahwa rongga yang kita manipulasi itu bisa dilakukan di kompresi internal. Kemudian secara filosofis bahwa, kalau prinsip-prinsip tumor itu harus ada free area, free tumor. Itu di sini, kita kadang-kadang mengabaikan prinsip-prinsip onkologi. Seperti itu, karena struktur penting. Terutama pada tumor-tumor ganas di skalbis. Nah, di samping, ada yang berpendapat bahwa tumor-tumor ganas di skalbis harus diperhitungkan juga survival rate-nya. Kenapa? Kalau misalnya dia kemungkinan dari tumor primernya, kemungkinan hidupnya kita pertimbangkan lama, banyak sekali pertimbangan yang harus dipikirkan. Apakah dengan tindakan kita radikal itu, radikal itu ada manfaatnya bagi pasien apa enggak? Itu perlu dipikirkan ya. Dulu memang ada filosofi bahwa, yang terpenting pada terutama tumor ganas atau tumor-tumor besar, yang penting bukan radikalitas, tapi survival quality dan survival rate. Itu yang penting dulu. Tapi sekarang dengan penemuan alat-alat canggih, itu bisa kita memperkirakan seberapa harus dibuang dan sebagainya. Selain meskipun kita kadang-kadang tidak bisa melakukan radikalitas pada pasien tersebut, tapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa kecacatan yang akan diderita pasien itu setelah operasi dan sebagainya perlu diperlimbangkan, kemungkinan yang paling sering itu kebocoran liquor yang sering terjadi, yang sangat susah menangani discalbis, yang akhirnya leading menjadi infeksi dan meningitis dan sebagainya. Nah, sekarang saya berikan kesempatan. Ada beberapa penanyaan di selanjutnya. Ada pertanyaan pertama dari Aditya Ersa Krisnawan, terkait dengan kebocoran seribu sederhana puin pada kondisi. Bagaimana strategi untuk mengatasi dan hal apa yang bersulit penanganannya? Pertanyaan simpel seperti itu, kira-kira belum bisa menangkap ya. Itu dulu yang pertama. Silahkan, Dr. Kudun, pertanyaan. Ya, jadi memang ini menjadi momo. Problemnya adalah bahwa kadang-kadang kita tidak menemukan daerah di mana untuk menjahit flek itu. Jadi semua tulang sudah habis, lalu tidak ada lagi tersisa untuk menempelkan durang. Dalam keadaan seperti itu, lalu kita melakukan beberapa cara seperti misalnya onlay, kita lalu menggunakan beriplas, lem, kemudian ada lapisan-lapisan lain seperti lemak, pasnya yang kita pakai. Jadi ada konsepnya kita melakukan multi-layer. Tapi dengan begitu pun juga, apa namanya, tidak bisa 100 persen akan menghindari kebocoran. Ada daerah yang sekalibis kebocoran itu kira-kira sekitar 40 persen. Jadi cukup tinggi angka leaks-nya. Dari kasus yang kita operasi, itu ada 23 kasus itu. Sekitar 15 kasus, itu adalah selalu dengan komplikasi kebocoran leak war. Jadi ini memang anu, berulang kali kita buka, kita cari lagi ternyata juga, apa namanya, masih bocor. Jadi ini istantangan. Jadi lumayan, sekitar 40 persen angka kebocoran leak. Jadi kita tetap melakukan usaha-usaha dengan multi-layer, fluff, dari dura, dari periostium, kemudian ada lemak, kemudian kita lem lagi, ada duragen, bermacam-macam yang kita pakai. Tapi tof juga tidak sepenuhnya kita bisa atasi. Kemudian ada kita melakukan, apa namanya, lembal fungsi untuk mengurangi aliran leak war yang di daerah, yang leaks, dengan harapan dengan leak war berkurang, karena daerah itu akan berkurang. tapi juga tidak sepenuhnya yang berhasil. Ya, diketika, di sampaikan. Ya, kadang-kadang, kalau terjadi kebocoran leak war, yang kita sebagai alih budah startup, sudah menganggap bahwa, kok sudah properly seal the leak, rasanya setelah ini. Jangan lupa bahwa, kalau kita bekerja di skalbis, atau di aranoid, itu penyerapan leak war kadang-kadang terganggu. Padahal yang likid berdarahan ke organ faccioni, itu bisa. Jangan lupa, melupakan terjadi hidrosipalus. Hidrosipalus pada saat, pada kasus seperti ini, karena otak tidak atropi, sering kalau kita ukur dengan kaedah-kaedah diagnostik hidrosipalus, tidak terlihat adanya pelebaran ventricle, tapi sebenarnya tekanannya tidak. Itu perlu dipikirkan. Sehingga, langkah, misalnya perlu juga dipikirkan, pemasangan eksternal ventricle adrenase, sehingga lebih ekses lique war mengalir ke daerah situ, kemudian yang lain menutup, tinggal gampang kecil itu yang terbuka, di gampang nutupnya. Itu jangan lupa mempertimbangkan terjadinya hidrosipalus, penyerapannya terganggu pada kebocoran-kebocoran scaldus surgery. Itu kira-kira ada, perlu dipikirkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk Dr. Golden, dari Rimi Pratiwi. Dari semua kasus yang ditangani, kasus mana yang paling besar tingkat rekurensi atau kekambuhannya? Dan bagaimana penanganan pada pasien post-operatif yang mengalami kekambuhan? Silahkan, Dr. Golden. Ya, jadi yang paling banyak itu adalah adenuid cystic carcinoma, itu yang paling agresif dia. Dan kalau Karnovsky yang memadai, memang kita akan melakukan tindakan lagi untuk debulking tumornya. Tapi kalau Karnovsky-nya tidak cukup, ya kita anggap kita tidak bisa lagi untuk melakukan tindakan pasien. Dan banyak pasien-pasien ini akhirnya meninggalnya bukan hanya karena tumor, tapi ada komplikasi infeksi, kemudian ada yang tumor ini bisa menetapkan ke daerah-daerah kepar. Jadi, kalau memang Karnovsky-nya memadai, kita akan melakukan tindakan, kalau tidak, ada banyak tindakan juga yang tidak ditakutkan. Jadi yang paling sering memang ada di dunia cystic carcinoma. Kemudian basal cell carcinoma juga sering, tapi yang dari bagian-bagian persyataan, ada satu pasien yang kita operasi dengan orkologi itu, flat-nya malah tidak di-take dalam waktu sedemunan, malah di-reparan. Jadi, cukup banyak. Tapi karena basal cell carcinoma, kita ada dua kasus, jadi saya tidak banyak mahasiswa sampai keuntungan. Tapi ada di-reparan yang dari lima kasus itu semua rekam. Ada pertanyaan lagi untuk Dr. Golden? Dari Dr. Joshua. Saya bacakan pertanyaannya. Dok, saya mau bertanya. Laki-laki usia 28 tahun, dengan curiga terima kasih telah menonton di-reparan. Terima kasih telah menonton! hipopisatumor masih ada sisa apakah bisa dilakukan endoskopik lagi? Saya tidak bisa menjawab ini dengan karena saya tidak pengalaman dengan endoskopik jadi memang sekarang trendnya semua ke endoskopik walaupun pada meta-analisis juga tidak bisa memberikan bahwa endoskopik dan endoskopik itu endoskopik lebih superior, tapi itu adalah surgical preference dari pilihan pasien saya tidak bisa memberikan tanggapan belum pernah mengejarkan dengan endoskopik ada pertanyaan lagi? pertanyaan sebagai komentar endoskopik itu alat bantu untuk memperjelas melihat lapangan operasi itu kalau misalnya tergantung jenis tumornya yang mana itu bisa dilakukan ulang atau bisa dilakukan transkranial mungkin ada pertanyaan selanjutnya adalah dari dokter kepen pada kasus kraniektomi tumor limopel di regio basis kranie yang meninggalkan residu kapan dapat dipertimbangkan gamma naib radio surgery atau reoperasi kraniektomi tumor-tumor yang tidak bisa diangkat total lalu disisakan itu jauh sebetulnya lebih bagus jadi kalau memang seorang alibadah itu berjadakan bahwa pasien ini dari awal sudah memikirkan dia akan total reseksi pada seoperasi juga bisa sedikit buat space antara tumor dengan sutur penting sehingga pada waktu melakukan target gamma naib itu akan lebih safe jadi sebetulnya kalau memang tumor itu ada yang di rekoasi operasi kemudian disisakan itu jauh lebih bagus karena alibadah bisa memberikan jarak antara tumor dengan sutur penting tapi kalau memang pasien tidak mau dilakukan dan memang sulit untuk dilakukan operasi ukuran tumor dengan 2 cm sampai 3 itu masih bisa dengan gamma naib atau modalitas rapi yang lain yang jenisnya pasti pernah yang lainnya tapi ingat bahwa kalau tumor jinak operasi is diamond diamond is forever jadi pilihannya adalah operasi kalau sedangkan gamma naib itu sebetulnya tumor control mungkin dari sekarang juga masa depan juga masih ada tetap kalau memang operasi menjadi pilihan operasi is diamond tumor jinak terutama diamond is forever jadi akan safe ya demikian tadi penjelasan dari dokter golden ada satu lagi komentar karena banyak dokter umum disini kira-kira di otak itu menurut dokter golden dijelaskan secara brief apa saja bisa menjadi tumor di otak di intrakranial tolong jelaskan singkat saja ya tumornya itu dari jaringan kalau di neurocranium itu ada dari jaringan penyopong itu adalah glia glia itu ada susit ada oligondrusit ada epinema sel-sel epinema kemudian tumor-tumor yang dari saraf sendiri itu adalah yang remitif seperti remitiloblastoma dari sarafnya sendiri kemudian dari maksudnya dari jaringan otak neuronnya jadi neuron dan penyopongnya penyopongnya adalah glia glia itu ada tiga kemudian pembukusnya itu yang kemudian adalah meningioma dari kemudian saraf peti yang paling sering di situ adalah yang sering dikubur dengan akustik meningioma itu dari nekos delapan jadi itulah asal-asal tumor di dalam otak tapi sekarang justru yang paling banyak adalah tumor metastase tumor primernya kalah insidennya dibandingkan tumor metastase jadi tumor itu bisa dari luar metastase dari jaring otak itu bisa dari penyopongnya itu glia dari otaknya dari penyopongnya itu namanya meminiuma dari swancel namanya neuronoma atau suanoma kemudian untuk gradenya itu WHO membagi tiga empat grade grade satu itu seluler grade dua itu adalah ada potensial sel-sel artifikal grade tiga adalah mitotik yang berlebihan grade empat adalah hipermaskuler dan nekrosis jadi metastase sekarang nomor satu nomor primer kalah ya demikian tadi penjelasan dari dokter golden tentang tumor singkat yang jelas sudah dijelaskan saya perlu tambahkan sini bahwa sebelum melakukan tindakan radiasi gamma knife x knife dan sebagainya kita perlu jenis itu penting sekali jadi meskipun tumor besar kita operasi dulu sebanyak-banyaknya sehingga minimal kita bisa melakukan situ reduction artinya menghilangkan mengurangi masa tumor itu berpengaruh pada pemberian kemo maupun radiasi dan untuk gamma knife itu di Indonesia hanya ada di Jakarta baru ada ya di RCM dan ada satu di swasta itu yang perlu dipertimbangkan bahwa tumor gamma knife itu dipertimbangkan kalau tumor-tumornya kurang dari tiga senti efektif efektif artinya ya tentu operasi lebih lebih ya diamond katanya itu kemudian gamma knife itu adalah sinar gamma ya sinar juga egg knife itu sinar dengan dibakar bening tumor itu jadi kira-kira kurang dari tiga senti bermanfaat itu kira-kira yang lain terima kasih kepada Dr. Gordon kalau sudah tidak ada ada satu lagi pertanyaan dan di Dr. Erliano Suparnab pertanyaannya terkait kebocoran leak war kapankah saatnya operasi repisi defect duramater yang pertama mudah apakah penggunaan lumbar drain memberikan hasil yang baik ada pertanyaan lagi silahkan Dr. Gordon langsung jadi kita sebetulnya menunggu sampai yang secara apa namanya fisiologis adalah healing healing itu kira-kira perlu waktu sampai dua minggu jadi mungkin awal-awal masih ada kebocoran saya sering juga menambahkan darah disitu karena darah itu juga sebagai natural seal juga ya jadi darah itu juga natural seal untuk merangsang terjadinya fibrosis jadi kalau orang-orang bisa satu minggu nunggu tapi saya lebih cenderung untuk menunggu sampai dua minggu karena kita tahu bahwa healing proses kira-kira perlu waktu dua minggu jadi kalau dua minggu sudah tidak masih bocor kita akan eksplorasi lagi itu dalam waktu dua minggu itu kita melakukan sah-sah untuk mengurangi derasnya seperti lembal fungsi kemudian kalau memang ada hydrodis valus itu pasti kita akan melakukan shun untuk mengurangi pressure pada darah jadi saya menunggu dua minggu karena di biara fraktur basis pun kalau misalnya kita ada keluaran lipor kita melakukan repair kita tunggu sampai dua minggu jadi kalau sudah dua minggu tidak ada perhentian berarti tidak ada healing lagi kemudian yang perlu ada tambahan sedikit bahwa kalau dia bocor ada kebocoran mencegah terjadinya bocor operasi skalbis itu setelah operasi itu jangan melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan tekanan interkanal meningkat misalnya mengangkat perang berat naik tekanan interkanal dan sebagainya lebih bagus istirahat full bed rest itu membantu lalu coba dibayangkan mengangkat perang berat naik bocorannya pasti susah menutupnya atau yang tadinya tidak bocor menjadi bocor itu ada tambahan sedikit kira-kira pertanyaan sudah habis ada ada lagi pertanyaan oh ya lumal drenase ada mampaknya tidak lupa pada kebocoran leakworm pada skalbis surgery lumbal drenase ada tidak jawabannya ya jawabannya singkat tegas usaha ya usaha semua dilakukan jadi ada beberapa kasus yang memang memberikan manfaat kita memakai jarum besar merobek durai yang lebih luas sehingga ada rembasan ada beberapa kasus tidak hanya skala surgery pada prokul basis juga itu kita memberikan jadi pada intinya lakukan saja apa yang memang bisa kita lakukan untuk mengurangi pressure pada daerah-daerah kebocoran ya kira-kira kira-kira itu prinsipnya kita lakukan lumbal drenase atau regular lumbal dan lumbal fungsi kebocoran liqueur itu dari kebocorannya itu akan mengalir ke epidural di daerah lumbal posisi dan besoknya lagi regular jadi bisa ada buffer disitu kemungkinan kebocorannya bisa semua usaha bisa lakukan ada lagi pertanyaan? pertanyaan sudah habis terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa nanti mungkin akan ada lagi untuk selanjutnya untuk sekali lagi terima kasih untuk dokter golden dan selanjutnya rok cokodong di bagus maadewa akan membawakan akan membawakan materi yang kedua tentang spain saya persilahkan dokter prop cok maadewa untuk presentasikan silahkan selamat malam prop prop maadewan dokter golden host para peserta semua izinkan saya menyampaikan puji dan puja atas kesempatan yang diberikan oleh Tuhan yang maha kuasa kita sehat semua berkumpul ber 328 mungkin akan bertambah terus seiring semakin gelapnya di luar sana daripada di luar berkerumun lebih baik berkumpul mencari ilmu sedikit se izinkan saya beri salam om swastiastu salam sejahtera assalamualaikum bagi kita semua mari kita mulai dengan presentasi tentang spine cervical tampaknya waktu ada banyak jadi saya sampaikan pelan-pelan saja supaya bisa menjadi message yang bisa dibawa pulang jadi manajemen cervical fracture berkembang terus seiring dengan tingginya kejadian kecelakaan high velocity assault penyerangan jatuh dari ketinggian maupun sport injury seperti water injury itu sering terjadi jadi kasus-kasus meskipun di Bali puluhnya kecil penduduknya 4 jutaan tapi kasus-kasus head and cervical spine itu lumayan banyak jadi rata-rata 2 ribu kasus per tahun yang bisa kita tangani baik head maupun cervical spine jadi setelah beberapa saat pelayanan kita kumpul-kumpulkan kasus kita ingin sampaikan dari basicnya dulu sampai ke penanganan yang sudah dilakukan jadi goal malam ini adalah secara anatomi bisa dipahami C1, C2 dan subaxisnya dari cervical spine kemudian memahami injury yang sering terjadi pada leher kemudian injuri-injuri yang ada atlanto-oxipital atlanto-oxis subaxial kemudian bisa memahami manajemen terutama yang konservatif yang bisa digunakan oleh dokter umum maupun TS spesialis bedah di perifer dan juga sedikit menyinggung tentang manajemen surgical untuk anatomi dari aspek posterior kita bisa lihat transverse proses kemudian sendi faset yang sangat penting di cervical biomechanically stable itu ditentukan oleh posterior column kalau di cervical jadi sendi fasetnya sangat menentukan stabil tidaknya nah ini ada lateral mesh ini biasanya tempat kita memasukkan screw kalau ingin stabilisasi nah ini lamina untuk melakukan dekompresi biasanya disebut laminectomy meskipun ada teknik lain laminotomy parsial atau hemi laminectomy itu variasi proses spinosus ini bagian yang belakang yang berperan penting untuk kestabilan ligamen struktur posteriornya ini aspek anterior hubungan antara vertebral arteri vertebral arteri masuk lewat foramen transverse mulai dari C6 tidak ada di C7 untuk naik ke atas sebelum menjadi pars intradural dari vertebral bergabung menjadi basilar arteri basilaris signal nerve setelah keluar dari foramen nervosum foramen nervosumnya kemudian bersebelahan aspek dorsal dari arteri jadi kalau ada fraktur dislokasi cervical yang pertama yang kita evaluasi adalah kestabilannya kemudian intaknya nerv fungsi serta vaskularnya ini dari lateral tampak hubungan antropedical body of spine lamina dan russus spinosusnya nah ini aspek dari axial view dilihat dari atas anterior body dari vertebra anal spinal superior facet artikular kemudian lateral mesh dan spinos prosesnya nah secara anatomi pasti diperhatikan laki dan perempuan lateral meshnya mempunyai size yang sedikit berbeda dimana laki-laki lebih tebal jadi kepentingan dalam pemilihan size dari ukuran screw nantinya lateral mesh screw yang akan dipasang mana-mana ada sub-axial sis mine fracture yang stabilisasi jadi dalam millimeter kanan dan kiri kurang lebih DC3 adalah 5 mili DC4 6 begitu seterusnya kolum tri-kolum teori tentang kestabilan yang bisa kita perkirakan injuri mengenai hanya anterior kolum anterior kolum mulai dari anterior ligamet kemudian diskus sepertiga pan dari korpus kemudian medial kolum adalah sisanya hingga posterior ligamen medial kolum ya posterior kolum mencakup elemen dari kekuatan ligamen disana kestabilan dipertaruhkan di kolumna posterior ada pedikel facet adalah inter spinous ligamen suppress ligamen kemudian setelah basic anatominya kita review untuk ingatkan saja ini ini mekanisme mekanisme manakala posisi duduk spine dalam keadaan lulus kemudian manakala ada gerakan gerakan saat berhenti mendadak atau akselerasi mendadak jadi per ek dari leher maupun kembalinya leher ke posisi semula ini mekanisme whip flash jadi gerakan yang rapid itu membawa perubahan perubahan yang sangat cepat juga dorongan ke dada ke depan oleh kursi yang lumayan rigid menahan gerakan dari badan whip flash pun terjadi jadi hati-hati leher menakala naik mobil meskipun tidak ngebut berhenti mendadak juga menimbulkan efek whip flash sehingga disarankan ada neck PU dalam kondisi menyetir di jalan ini mekanismenya whip flash per ekstensi hiperfleksi nah yang akan tercederai adalah sendinya sendi facet facet adalah sendi yang bertumpuk pipih seperti tumpuan genteng di belakang di posterior jadi kalau kapsel dari facetnya injuri akan menimbulkan nyeri-nyeri yang bersifat menetap hingga diketahui sebab-mesababnya bila atau jadi hiperfleksi yang cukup kuat akan merubek juga disk atau intervertebral disk dari cervical secara radiologi umumnya mesti tampak kalau di rumah sakit di tempat sejawat bertugas sebagai dokter umum dokter spesialis untuk mengevaluasi kondisi cervical at least secara radiologi mesti tampak sampai T1 jangan jangan sampai membaca foto kadang-kadang soldernya tinggal agak letak tinggi atau gendut rasanya seperti saya misalkan leher pendek nah kugunya yang tampak sampai C5 C6 kadang-kadang dislokasinya ada di C7 atau C7 T1 cervicotoracic itu yang mis diagnose nantinya usahakan tampak dari atas occiput atau disebut C0 C1 2 3 4 5 6 C7 sampai terokal 1 paling tidak AP view juga dilihat bodi tinggi dari bodi korpus vertebra kemudian tinggi diskus nah ini bisa kita perkirakan saja meskipun nanti CT scan atau modalitas radiologi yang lebih canggih umumnya sudah ada di rumah sakit masakit di daerah kalau MRE mungkin masih jarang tapi paling tidak sudah ada suatu kecurigaan bahwa ada C-spine injury yang perlu dilakukan C-spine protection jadi setiap cedera kepala tetap pada langkah pertama itu menjaga nafas airway dan C-spine jadi kita ada masalah dulu sampai terbukti sebaliknya ini sama dengan anatomi tadi dalam bentuk radiologi ini C1 dan ingat C1 tidak ada korpus bodi vertebrae C1 hanya menggunakan anterior arcus of atlas anterior arcus dan posterior arcus jadi tanpa bodi yang digantikan oleh dense atau odontoid disini odontoidnya yang mengisi di posterior dari atlas antararcus atlas kemudian C2 yang paling besar ukurannya dan di tempat C2 ini otot-otot rata-rata berrigo maupun berinsersio seperti rectus spinalis semi spinalis capitis rectus capitis posterior mayor semua berinsersio di C2 jadi C2 sebagai stabilisator otot oksipun atlanto dense kompleks makanya perregio kerusakan adalah C1 C2 dan sub-axis jadi memang spesifik C1 itu sebagai tempat yang menentukan pergerakan leher perputaran pergerakan kita menoleh mendengar dan sebagainya faset-faset yang lain sudah penting juga cuman perangannya seperti keroyokan atau begotong-royong digolongkan jadi sub-axial C-spine jadi sub-axial itu mulai dari C3 sampai C7 nah untuk melihat posisi-posisi penting misalkan untuk melihat C1 atlas posisi arcus terhadap dense odontoid ada view buka mulut atau open mood untuk melihat odontoid ini radiologi biasanya melakukan pasiennya harus sadar kalau pasien tidak sadar mungkin sulit untuk melakukan odontoid view jadi bisa dilihat nanti apakah ada odontoid fracture atau tidak nah ini view yang cukup bagus untuk dipelajari jadi cuman sub-axialnya bodi dari C2 biasanya odontoid fracture ada tipe 1 mengenai tip tipe 2 mengenai bodi 2 per 3 tipe 3 dari odontoid sampai bodi dari C2 rata-rata stabil kecuali yang tipe 2 tipe 1 stabil tidak perlu operasi tipe 3 malah juga stabil tipe 2 yang perlu stabilisasi kemudian dilihat dilihat rongga rongga mulut gigi-gigi pasien nah mana kalau pasiennya agak gemuk seperti saya misal sulit untuk melihat C7 apalagi T1 jadi lakukan swimmer view mungkin yang mendengar swimmer view ini gambarnya jadi pasien memang seperti swimming dia sehingga agak terbuka C1 dan T1 C7 dan T1 kemudian pengeta juga menarik tangan yang kontrol lateral dari yang mengangkat bahu tarik ke bawah sehingga bisa tervisualize semua ya paling tidak dengan melihat cervical AP lateral dan open mood separuh dari kasus-kasus yang dicurigai bisa kita deteksi jangan sampai tidak dilakukan foto head injury tidak dilakukan pemeriksaan si spine baik secara klinis maupun neurologis juga radiologis nah jadi space antar discus antar soft tissue itu mesti diperhatikan juga jadi bila mana prevertebral soft tissue nya lebih tebal dari normal misalnya kalau di C3 sampai C5 kurang lebih 7 mili nah lebih tebal dari itu mungkin ada injury prevertebral soft tissue mungkin tulangnya normal diskusnya normal namun telur dotiknya berkurang terima kasih terima kasih dari kopi neurointervensi dan kodosi di suara bayar di mana pada kesempatan ini saya mewakili teman-teman dari kopi neurointervensi ingin juga mengucapkan terima kasih kepada rekan dari neuroe atas partisipasinya untuk pasifasibilitasi terlaksananya online conference ini disuruh sampai dengan capabilitas sampai berikut jadi dalam dua jam di depan ini kita akan menghadirkan tiga buah kopik siapa yang bicara ya ada yang masuk ke baik saya lanjutkan peserta bila memang sibuk silahkan leave dari meeting kalau mengikuti meeting di tempat lain tidak apa-apa jangan interview disini apa interfering materi disini jadi saya cepatkan saja jadi ini foto-foto yang perlu didiagnostik memang dia hidupin manajemen secara umum secara non-operatif ini pemasangan cervical traksi mana-mana diperlukan umumnya sesuai dengan lokasi fraktur dari cervical surgical manajemen dilakukan baik anterior maupun posterior maupun circumference tergantung dari indikasinya ini yang spesifik antrop hospital dislock klasifikasinya kemudian bagaimana mendiagnostik dari foto cervical baik foto polos menurut CT scan kita perlu perhatikan power ratio manakala PA rasionya itu adalah jarak dari basion ke posterior arcus dibagi dengan jarak anterior arcus ke opistion jadi bila mana rasio lebih dari satu dianggap suatu atlanto occipital dislocasi demikian juga jarak dari basion ke odontoid itu dianggap suatu ketidak normalan bila displacementnya lebih dari 12 mm ini juga penilaian-penilaian secara radiologis agar terhindar dari kesalahan manajemen bila ligamen itu injuri akan sangat sulit untuk sembuh karena low perfusion atau arterialisasi sangat rendah terjadi dislocasi dan stresnya sehingga diperlukan suatu tindakan manakala ada atlanto occipital dislocasi yang terdiagnostik ini pada zaman dahulu penanganan menggunakan wire dengan bone graph kombinasi wire dan plat screw namun yang belakangan sudah lebih maju dari recent manajemennya kita menggunakan occipital cervical fusion plate dan screw jadi posisi pasien dalam prone ini adalah occipital plate kemudian pemasangan rod maupun screw ada banyak produk dan merek itu dipersilahkan yang mana prefer nya yang penting apakah pasien punya indikasi operasi atau tidak cukup dengan non surgical method nah ini penanganan yang kita lakukan pemasangan occipital plate ini karena C1 arcus kanannya pecah C1 screw nya hanya dipasang di tempat yang masih intak C1 screw nya di kiri di bawahnya adalah screw pada C2 C3 dan C4 ini tampak post-op imaging hospital plate dengan C1 C2 C3 C4 fusion nah ini yang saya sebutkan bahwa variasi dari zaman dahulu dikombinasikan dengan bone graph wire dan sebagainya namun sekarang teknik yang zaman dahulu sudah bisa kita gantikan dengan instrumentasi lateral mesh screw occipital plate dan C1 screw tanpa wire nah ini pemasangan hospital kondahir di C1 ini kalau approach nya kombinasi dari depan juga jadi ada yang prefer C1 C2 fusion bila pijakan pada si C2 nya masih baik dan mungkin lebih ke penggunaan lantuk aksis injuri saja tetap menggunakan ortosis menyangga tulang leher dan otot agar penyembuhan atau fusi bisa terjamin sempurna nah pada zaman dulu menggunakan halo body face seperti ini seperti robot jadi ada screw yang dipasang di kepala namun saat ini bisa sudah menggunakan internal ortosis atau occipital cervical dengan hanya cukup pila delpi akolar jadi lebih estetik tampaknya nah ini di bawah dari C1 adalah aksis jadi atlanto aksis injurinya mekanismenya kurang lebih sama namun lebih banyak ke instabilitas daripada atlanto aksis joint dimana ada ligamen translus alar ligamen apical ligamen yang berperan menjaga kestabilan jadi klasifikasi ada yang bertergantung secara trauma kongenital dan stresnya banyak klasifikasi yang disediakan namun yang paling sering saya pakai kami pakai adalah panjabi klasifikasi wide and panjabi jadi secara radiografi kita mesti melihat hubungan C1 dengan odontonya bila atlanto dental intervalnya sangat lebar melebih 5 mili kita curigai suatu atlanto aksis dislokasi nah ini hubungan dari arteri vertebral arteri dengan C2 karena pas intradural dari vertebral arteri memasuki ke intradural di setinggi C2 sebelum menjadi basiler arteri vesel injuri juga mungkin bisa ditambahkan kalau MRI kita melihat kondisi ligamen injuri dan tidak pada T2 maupun pada flare atau pada stir nanti menentukan injuri ligamen atau tidak karena tulang kadang-kadang tetap baik atlanto aksis dislokasi bisa di terapi konservatif juga yang reducible dengan traksi cervical yang non-reducible atau interlocking itu jangan dicoba-coba di traksi jaman dulu clamp digunakan C1C2 langsung di clamp ini saya diperkenalkan dulu oleh Prof. Sri Maliawan jaman belum majunya instrumentasi yang ada namun pasien bisa diselamatkan berapa pasien bisa pulang dan berkumpul dengan keluarga jadi intinya sebagai serjen saya dipesankan oleh Prof. Sri apa yang bisa kita lakukan untuk bantu bukan alat bantu apa yang akan kita pasang bukan seperti itu jadi mana kala kondisi tidak memungkinkan silahkan menggunakan instrumen-instrumen yang ada namun jaman yang telah maju wiring teknik mungkin sudah ditinggalkan lebih ke menggunakan titanium screw tapi mesti tahu juga tentang gali method wiring teknik bro jenkin wiring teknik fusion ini di tempat-tempat yang tidak tersedia alatnya tapi kita mampu melakukan fusi si one si two fusi tidaklah terlalu sulit nah ini yang transoral karena kalau si one itu alat untuk screw dan flat screw tidak tersedia mungkin cukup dengan menggunakan screw single yang perforated namun sekarang sudah tersedia semua ini juga wiring teknik dari sontag ini gold si one lateral mask screw nah ini yang sudah kita gunakan si one si two screws zaman yang para spine surgeon prefer anterior upper mereka akan melakukan transoral dekompresi dengan plat skul meskipun sudah mulai banyak ditinggalkan karena infeksi dan tidak nyaman dalam bekerja nah morbiditas juga sering terkena arteri pada saat injuri nah itu harus hati-hati kalau bisa dilakukan vertebral atau angiografi dulu untuk memastikan tidak adanya injuri dari pembuluh darah ini odontuit screw tipe 1 2 dan 3 seperti tadi ini hangman dia traumatic diksi itu lepasnya radical dan spinous akibat ini sebenarnya bukan karena gantung diri tapi menyerupai sehingga mis nomor disebut hangman ini murni injuri injuri karena high velocity ada tipe 1 sampai tipe 3 menentukan kestabilannya penangannya sama C1 C2 dan C3 fusion ini kasus yang kita kerjakan C1 dan C2 pulang yang lebih banyak adalah sub-axial jadi yang paling sering ditemui sebenarnya C3 sampai C7 fracture maupun dislokasi non-operatif digunakan hard collar atau rigid one atau brace kalau ada compression kita pikirkan suatu cervical traksi masih bisa dibantu oleh teman sejawat specialist bedah untuk memasang cervical traksi nah bila mana ada instabilitas karena kecurigaan injuri ligamen dilakukan surgery unstable burst fracture pun dislokasi dilakukan surgery nah operatif treatment umumnya untuk unstable pasien dengan defisit neurologis faset yang bergeser umumnya dilakukan reposisi maupun fixasi burst fracture artinya lebih dari dua kolom fracture itu memang secara teori unstable ini teknik-teknik memasang lateral mass screw teknik margel teknik anderson teknik rui camille teknik luis yang kami gunakan teknik margel bukan males gerai bukan margel tapi margel entry point dengan arahnya menghindari dari vertebral arteri dan teknik anderson manakala ada yang tidak berhasil memakai teknik margel kita teknik penyelamatan namanya kita pakai anderson kadang-kadang kalau pecah semua facet kita gunakan pedicle screw jadi ada safety procedure manakala lateral mass tidak mampu menerima screw karena memang sudah fraktur atau memang rusak berat teknik an nah ini foto perbedaan teknik rui camille jaman dulu plat screw adanya model lurus saja jadi kita tidak bisa manipulasi sudut atau angle nya seperti ini jadi gampang sekali terlepas ini teknik terdahulu tapi teknik memasukkan screw nya masih digunakan sekarang screw nya sudah lebih canggih jadi leher dari screw ini poliaksial jadi bisa mengikuti perkembangan situasi di lapangan nah ini seduanya hancur jadi kita tidak bisa memasukkan lateral mesh screw kita masukkan di interspinus screw jadi safety procedure juga namanya mana kala karena trauma pijakan dari vertikal boardnya sudah tidak kuat lagi tidak boleh memasang screw loosen jadi kita masukkan secara cross silang di interspinus ini beberapa foto pasca pemasangan stabilisasi tekniknya sudah ada sejak dulu namun yang berkembang adalah instrumen atau barang yang bisa dipasang umumnya sekarang sangat memudahkan bagi neuro spine surgeon maupun spine surgeon yang baru untuk melakukan tindakan-tindakan yang agresif biasa ramifikasi adalah kurang lebih sama kekuatan dari medical screw maupun lateral mesh screw lebih less possible untuk mencederai vertebral arteri kita bisa gunakan lateral mesh screw screw-nya sebenarnya sama cuman tekniknya yang kita lakukan berbeda screw-nya itu-itu saja jadi skyscrew itu atau poliaksial cervical screw yang ukurannya 3,5 mm kan kecil sekali kalau memang lateral mesh yang tidak memungkinkan baru kita gunakan pedicle di pedicle kita masukkan skrunya ya itu-itu juga yang membedakan umumnya kalau di lateral mesh kita sudah mampu menggunakan teknik free hand style jadi tidak perlu siam radiologi secara masif jadi kita tentukan pre-entry dan pasca pemasangan saja jadi lebih mengirit radiasi tapi untuk pemasangan pedicle screw biasanya dituntun oleh radiologi atau siam fluoroscopy jadi mengekspos pasien dan operator penata perawat residen dan semua lebih banyak radiasi sehingga dipilih yang less radiologi injury jadi lateral mesh screw jarang mencederai dan sangat minimal ada injury kena fruit maupun kertebral jarang juga tercabut skrunya baik terima kasih atas perhatiannya waktu saya kembalikan ke moderator terima kasih Ropco yang sudah membawakan materi yang luar biasa memberi pencerahan dari trauma sampai kemudian prinsip-prinsip penanganan cedera tulang belakang dan bagaimana stabilisasi beberapa teknik yang konsep-konsepnya sudah jelas sekali apa tujuannya dan sebagainya kemudian kita buka kesempatan untuk diskusi saya mulai ada banyak pertanyaan di sini yang pertama dari KD Rusjahil Dr. KD Rusjahil pada kasus trauma pada kasus trauma serpikal harus berapa view putu yang diperlukan serpikal kemudian mohon tip prop untuk mendapatkan hasil putu yang baik agar upper border P1 dapat terlihat dengan baik terima kasih itu pertanyaan pertama terima kasih di rumah sakit di rumah sakit selawat atau adik-adik nanti tidak ada seperti saya sampaikan tadi cervical AP cervical latran dan open mood tiga view itu sudah screen atau bisa mendapatkan hampir 60% ganggu si spine apakah MRI diperlukan pada fase awal kita lebih ke arah bone concern jadi lebih melihat adakah instabilitas adakah injuri sarap akibat instabilitas itu adakah kompresi akibat abnormal litas tulang jadi kita lebih melihat ke tulangnya dulu kalau nanti fase kronis mungkin tulangnya baik tapi nyiri-nyiri leher di MRI pada masa awal satu permintaan 3D CT rekonstruksi kalau tidak memungkinkan cervical apilateral open mood terima kasih ya demikian tadi kalau misalnya pasiennya gawat emergency life setelah perminta supir boleh lakukan 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 itu itu yang ada dari dari pada kasus aktivitas disimitation lebih memilih lebih memilih untuk tolong imunisasi tidak akan berikut jadi zaman dulu tidak ada yang operasi atlanto oksipital dislokasi istirahat dengan spine bed namanya kemudian fisioterapi di tempat tidur tidak boleh bangun setelah dua bulan di foto kalau ada penulangan baru latihan bangun dengan hollow body face namun preferensi atau prefer zaman sekarang adalah mencegah komplikasinya terutama memang belum terjadi tapi kita cegah apakah komplikasi yang sering terjadi pasien-pasien yang bedridden dua bulan tadi itu ya satu penemoni paling sering kedua jangan juga tidak waspada terhadap deep vein thrombosis itu bahkan mematikan setelah penemoni sangat sangat morbid jadinya rukus decubitus disamping masalah-masalah infeksi tadi psikologisnya juga jangan lupa pasien yang dipaksa tidur dua hari saja sudah akan ngamuk-ngamuk depresi apalagi dua bulan jadi meskipun ada metode non-operatif pada atlanto occipital dislocasi kalau memang diagnosis sesuai perhitungan tadi misalnya power rasionya sudah memenuhi jarak antara atlas arkus C1 dengan dan saya sudah memenuhi jadi saya prefer untuk melakukan mobilisasi meskipun tanpa defisif agar satu pastinya bisa early mobilisasi jadi post-off sudah langsung bisa setengah duduk dalam tiga hari sudah duduk itu sangat penting untuk drenasio postural dari paru-paru dan pastinya apalagi tanpa defisit sangat senang sekali jadi hari kelima ke tujuh sampai ke enam sudah bisa ke kamar mani makan pun tidak ada masalah karena masalahnya cuma di ketidakstabilan ketidakstabilan atlanto occipital neurologik fungsinya normal hal itu akan mengurangi length of stay dan menekan morbiditas maupun mortalitas yang tidak perlu mungkin demikian prop pertanyaan ada sebanyak yang terbanyaknya dari jika dilakukan slabisasi ini ini implanting atau atau brace maksudnya berapa lama pemasangan berapa lama pemasangan berapa lama dipakai berapa lama berapa lama maksudnya brace atau brace mungkin masuk jadi brace itu disebut external ortosis sedangkan implant internal fiksasi dua-duanya berusaha mengurangi atau imobilisasi dari segmen yang kita curigai mengalami instabilitas kalau menurut fusi atau penyembuhan tulang secara umum dewasa dalam 6 minggu sudah terbentuk fusi kalau yang tua dengan lagi ada lagi ada mungkin dua kali lipatnya tiga bulan kalau tidak memenuhi kriteria operasi atau memang prefer untuk melakukan brace silahkan asal tidak ada hal-hal yang kontraindikasi untuk memasang brace misalkan absolut instabilitas tidak boleh pesan brace brace mengikuti penulangan penulangan pulang 6 minggu biasanya atau 2 bulan pada usia laki dewasa dan 3 bulan ada orang yang lebih berusia sedangkan kalau terpasang internal fixasi seperti tadi tetap memakai brace tapi siang soft pasca operasi hari ke-7 sudah bisa pulang pakai yang soft polar hanya untuk mengurangi ketegangan otot yang kita lukai atau memang cedera pada saat trauma maupun cedera akibat operasinya sendiri sembuhnya seminggu dua minggu baru bagus sekali jadi nyeri-nyerinya akan hilang setelah dua minggu jadi soft brace-nya dua minggu dilepas kalau sudah memakai internal fixasi internal fixasinya sendiri selamanya jadi tidak diindikasikan untuk membuka lagi karena bahannya sudah titanium yang inner yang tidak mengalami redox atau oksidasi reduksi tidak berkarat jadi aman tapi ada suatu beliefness atau fate yang tidak boleh memasang benda asing ya setelah dua tahun kita buka tapi memang tidak dibuat menjadi suatu rutinitas oh pasang screw oh up screw enggak halo spain dipasang sekali yang titanium untuk forever ya terima kasih prop terima kasih pertanyaannya jelas sekali jawabannya jawabannya jangan mana ke polisinya disini polisinya disini cok gimana cok gimana nancit terwit nancit terwit nampir terputus tadi oke pada cedera spain 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 banyak masih kontroversi pengontroversi pengiru oh seterwit gimana pendapat di mana prop 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 jadi dahulu kalah kembali sekarang yang recent management dahulu kami sempat menggunakan rekomendasi dari NASCIS 1 NASCIS 2 dan NASCIS 3 North America Spinal Cord Injury Society penggunaan megadus metilprinsolone namun setelah dicari evident base-nya memang dia tidak signifikan setelah dilakukan randomized clinical trial-nya RCT-nya sehingga tidak lagi digunakan sejak tahun 2012 dicabut rekomendasinya jadi dulu digunakan untuk blunt spinal cord injury yang blunt saja maksudnya masanya ada tetelah tapi dianggap tulang-tulangnya baik nah yang dislokasi fraktur burst dan listesis nah itu tidak memang direkomendasi saat ini penggunaan steroid hanya ditujukan untuk efek anti-implamasi saja untuk terapi sudah diperhatikan sampai lebih banyak daripada kebermanfaatannya terima kasih terima kasih jawabannya sudah jelas pertanyaannya selanjutnya dari anggar dan kalau durang keoperasi lesi lesi yang harus dilakukan dilakukan terima kasih jadi kalau umumnya kita kan melakukan operasi pembukaan otot dari kulit otot kemudian expose tulang kalau memang selama pemasangan skru kita temukan vertebral arterinya rapture itu jangan panik jadi skru itulah yang digunakan untuk menampon di bone dan skru digunakan untuk menutup kebocoran leak dari arteri vertebralis bisa terjadi iatrogenik pada saat kita masang atau memang belum sempat melakukan angiografi ternyata memang sudah ada bleeding kita lakukan operasi bisa juga dua kemungkinan itu kalau iatrogenik saat dipasang skru frakturnya merobek vertebral VA-nya skru itulah sebagai tampon kita pasangnya skru-nya jangan dilepas pasca operasi nanti diobservasi pembengkaan dari regiokolinya kalau perlu dilakukan angiografi dan stresnya umumnya berhenti karena darah itu sangat padat dengan bone dan skru itu sendiri dan dijahit ketat akan berhenti bila ada fistel di kemudian hari penanganannya mengikuti penanganan maskular misalkan fistelnya di emboli dan sebagainya bila vertebral atri memang terjadi sebelum operasi tapi tetap kita akan operasi itu dilakukan treatment dulu terhadap vertebralnya apa dihentikan atau diligasi sementara silahkan atau di emboli dulu silahkan jadi ada kemungkinan kemungkinan memang rapture kita tetap perlu operasi yang kita lakukan atau di intraoperatif kita langsung cari vertebralnya untuk dimatikan kan ada dua kanan kiri bisa di klip di lateral dari transverse proses dimana rapturenya atau cukup dengan bone wax saja atau dipasang skru malahan terima kasih terima kasih prof prof tadi mood prof terdengar kalau terjadi di pasien indikasi operasi kemudian karena satu masalah bisa bisa ditunak banyak jadi terima kasih prof jadi sesuai indikasinya umumnya kita kejar AO spine recommendation adalah 72 jam pertama kenapa pada saat injuri pasien akan mengalami inflamasi respon yang cukup besar apalagi semakin tinggi cervical injurinya semakin banyak ekstremitas yang kompromis jadi pasien akan mengalami badai cytokine atau cytokine storm sehingga diupayakan first 72 hours itu sudah manakala pasiennya dirujuk dari pulau yang agak jauh sehingga nyampe hari ketiga kita harus tunggu agar tidak terjadi inflamasi respon seperti SERS atau ARDS dan sebagainya pasca tindaan jadi 72 jam jadi 72 jam pertama manakala melewati 72 jam kita harus tunggu informasi respon reda itu minggu kedua silahkan nanti bisa dicek suhu badannya lekosidnya atau CRP tanah-tanah inflamasi yang lain biasanya minggu kedua itu hari ke-10 11 sudah baik yang paling bagus rekomendasi hari ke-14 jadi selama menunggu pasien tetap harus menggunakan anti-device misalkan stocking kemudian malah diberi ultra-highweight fraksi parin seperti lovenok untuk menyingkah DVT sambil pasien menunggu menyelang operasi tolong nanti lovenok atau anti-DVT yang di-stop untuk dilakukan surgical terima kasih bro pertanyaan selanjutnya selanjutnya harus cahaya dua pertanyaan 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 yang sudah dijawab sudah dijawab pada khusus pada tral dislocation maksudnya dislocation belum dilakukan pembedahan kontraksi tidak boleh berapa lapan 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 terima kasih terangan bagus-bagus sekali luar biasa dulu waktu yang sendiri sebagai dokter mu tidak mengerti tentang cervical spine kalau tidak prob sering ngajarin jadi memang fraktur yang belum dilakukan tindakan harus dilakukan realignment dulu sama dengan prinsip penanganan pada tulang fraktur pada tulang reposisi imobilisasi fixasi nah fixasi itu sergerinya jadi sebelum bisa dilakukan fixasi secara definitif bila dia memang fast set dislodge itu jelas instabilitas dilakukan traksi serpita sampai persiapan untuk operasi definitifnya terjadwal ready misalkan penjadwalan di kamar operasi alat-alat yang dipesan itu kan ada waktu yang diperlukan idealnya datang ke UGD terdiagnose sesuatu dislock dilakukan cervical traksi itu yang kita lakukan di rumah sakit pusat sanglah dan pasar kita punya crouch field traction device-nya 5 set ada yang rusak mungkin sisa 4 yang aktif bebannya itu perlu diperhatikan yang paling gampang mengingat pada C2 sampai C6 itu sesuai dengan nomor cervicalnya misalkan di C2 fraktur bebannya 2 kg di C3 3 kg kecuali di C1 ikut ke C2 C1 bebannya sama 2 kg kemudian di C6 6 kg di C7 dia beda dikit dia 8 kg itu bisa dihafal nanti kalau C2 C3 C4 C5 C6 dislokasi beban beban cervical traksinya sama dengan nomor C nya kecuali di C1 adalah 2 kg dan di C7 adalah 8 kg kemudian di fotokontrol ulang mudah-mudahan sudah ter-re-alignment meskipun belum ter-reposisi misalkan dia dislokasi dengan kifosis deform paling tidak kifotiknya hilang dia menjadi lordosis namun masih dislok itu yang kita harapkan jadi realignment saja imobilisasi sekaligus dengan traksi itu jadi pasien tidak boleh rotational maupun bending dari leher nah beban maksimalnya adalah 2 kali inisial weightnya misalkan beban maksimal dislokasi C4 4 kali 2 8 kilo kurang lebih jadi ada range-nya itu kalau dihafal terlalu weight lebih diambil yang gampang mengingat kalau di C1 2 kilo maksimal kali 2 4 kalau di C3 3 kilo maksimal beban berapa kali 2 6 kalau di C7 bebannya 8 kilo maksimal 16 jadi terpasang traksi sambil segera dipersiapkan mengikuti kurun waktu sesuai out spine rekomendasi tadi kalau bisa 72 jam pertama segerakan kalau tidak tunggu sambil di rehabilitasi sambil bed rest apa yang direhab breathing exercise umumnya pasien mengalami kesulitan bernafas round exercise tangan kaki sendinya semua dan elevasi dari tungkai serta memberi compression stocking untuk mencegah DVT batuk breathing itu perlu dilatih karena pasiennya umumnya dia fragmanya terkena kompromis jadi susah batuk secara efektif terima kasih bagus jadi pada yang harus disegerakan ada ada siglosi atau DPC yang ada pada saat potasi jangan sebetulnya harus terbenci dan traksi dan traksi traksinya pastikan jangan diikat tapi di traksi yang menggunakan modal bukan diikat di traksi yang betul kemudian saya lanjutkan dari dokter ada ada anak-anak yang yang membutuhkan pemasangan 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 implansi implansi internal fixasi internal fixasi nanti akan mendirangu peran menggambang pertumbuhan anak penyamanan kedepan penyamanan kedepan prinsipnya pada anak-anak prinsipnya pada anak-anak gimana terima kasih pertanyaannya bagus-bagus sekali mungkin sering menemukan kasus dan memang ngendal pasien sepain mungkin yang bertanya jadi zaman dahulu pada anak-anak hampir tidak dilakukan operasi stabilisasi paling dekompresi lebih banyak ke menggunakan ortosis dan menunggu fusinya karena penulangan sangat cepat reposisi dengan traksi realignment dan tetap dipertahankan traksinya sehingga penulangan terjadi secara alami namun zaman sekarang recent managementnya skru sangat bervariasi jadi ada yang bersifat absorbable skru termasuk untuk pasien-pasien skuliusis jadi skru-nya bisa adjustable juga untuk pasien-pasien skuliusis jadi tiap tahun mengikuti pertumbuhannya kita atur lagi kekencangan dan panjang roadnya bisa di atur seperti itu jadi zaman sekarang semua sudah memungkinkan kembali ke anak-anak yang perlu skru medical skru atau lateral mesh skru yang ada itu bisa kita cari yang untuk ukuran anak-anak yang bersifat absorbable atau kalau itu tersedia dan sangat mahal kita lakukan stabilisasi dengan kondisinya saat itu juga dan setelah menulang karena anak-anak lebih cepat dari dewasa tidak usah menunggu dua tahun masa pengangkatan jadi skru-nya kita angkat lagi kalau memang tidak tersedia absorbable skru skru diangkat setelah confirm fusi dan stabil misalkan dalam enam bulan CT scan rekonstruksi tulangnya sudah sembuh dengan kelihatan fusi dari cortical bone yang sudah tebal itu bisa kita up skru-nya terima kasih Pak terima kasih penjelasan sudah jelas kemudian peranyaan dari dari mesti sulia kencana pada kasus namun tidak terdapat gamen kah pada cukup dilakukan saja tetap tetap fixasi jadi atlas itu adalah C1 mana kalau terjadi burst atau pecahnya arkus anterior dan posterior reatlas itu disebut diversion fracture itu dianggap stabil dan tidak beresiko untuk mencederai spinal cord kenapa? karena pecahnya dia outward keluar jadi C1 cah asal occipital condyle occipital condyle dan fasius artikularis masih utuh tidak perlu dilakukan tindakan khusus pada Jefferson Jefferson inilah stable fracture jadi bila diagnosisnya memang Jefferson fracture memang tidak dilakukan operasi yang digunakan adalah pemasangan philadelphia collar saja saya punya pengalaman 3 pasien yang mengalami Jefferson dalam 3 bulan sudah stabil menulang lagi jadi collar brace kita bisa lepas jadi jangan khawatir kalau memang benar Jefferson tanpa defisit memang tidak perlu operasi cukup philadelphia collar 3 bulan yang mana yang perlu operasi bila ada neurological instability jadi awalnya normal setelah beberapa saat mengalami kelemahan serbitas nah itu instable secara neurologis meskipun radiologically stable kalau sudah ada instabilitas seperti itu konservatif kita tinggalkan pilih silahkan si one si two si seperti tadi atau metode yang simple si one si two clamping atau wiring gali atau brook teknik silahkan kalau ada tersedia si one dan si two skrus fiksasi terima kasih ya bagus sekali pertanyaan selanjutnya saya dokus Bapakiam penilaian penilaian injury injury apakah skor yang digunakan slick atau slick skor atau panjabi skor silahkan silahkan seperti yang saya sampaikan tadi banyak variasi scoring ada seri kolom teori ada menggunakan nexus ada yang saya paling sering pakai adalah wet and panjabi skor jadi lebih gampang misalkan kita tahu pasannya yang terima